Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan saya Aldo di channel saya Aldo Manis Yap, seperti yang teman-teman udah lihat sekarang ini di layar teman-teman ini Udah ada gambar wallpaper dari salah satu game yang lagi baru-barunya di Steam Yaitu Two Point Hospital, men Yoi, saya gak salah baca kan Yah, Two Point Hospital Yap, ini adalah game baru genrenya simulasi, ya kalau gak salah simulasi, building, manajemen mungkin juga ya Karena saya lihat kayaknya dari sedikit-sedikit orang-orang yang main itu dia kayaknya semacam ngebangun-bangun rumah sakit Manajemen rumah sakit, jadi bikin dokter-dokternya atau apalah Pokoknya game ini menurut saya mirip banget dengan game lama, game lawas yang saya suka banget yaitu Team Hospital Tim ya bacanya, apa sih? Teme? Timi? Teme? Tim? Tim? Tim Hospital mungkin ya namanya coy? Tim Hospital, yoi, man men Dan jujur, saya suka banget sama game dulu itu pada jaman dahulu kala Saya sangat suka main game Team Hospital karena wah keren banget kayak betul-betul kayak simulasi banget coy, yoi Dan kali ini saya muncul, saya baru lihat ini ada di Steam muncul Two Point Hospital Dan yang pertama kali saya lihat apa coy? Harganya mah men, mahal banget 300 ribuan, anjir Dan game ini saya rasa, aduh, mahal banget tapi tetap pengen banget saya beli coy, karena apa coy? Karena grafiknya itu, genrenya itu, genrenya mengingatkan saya sama Team Hospital Dan yang terakhir coy, the graphic is so beautiful man, the graphic, kalian tau grafik game ini wah keren banget lah Aduh banyak-banyak bacot ya, gamenya aja belum kita buka ya, saya sambil buka goyim gamenya aja ya Sambil buka gamenya, sambil kita loading, sambil kita ngomong-ngomong, oke Sebar ya, kita buka gamenya dulu coy Kita buka goyimnya coy, musiknya coy Waduh, waduh, siap Two Point Hospital by Sega, Sega kalau nggak salah tadi Oke, sambil kita intro gamenya ini, sambil saya ingin menjelaskan kalian beberapa hal Yaitu yang pertama adalah, sekarang saya udah pake line lagi, saya udah kembali menggunakan aplikasi social media Aplikasi chatting, yaitu line, L-I-N-E, line, line ya bacanya Dan buat teman-teman, saya udah buat grup, cara terbaik buat grup itu di line adalah pake line square Teman-teman tinggal cari di google apa itu line square, kalau teman-teman pake line pasti teman-teman tau deh apa itu line square Teman-teman tinggal cari di google cara join line square gimana, itu adalah salah satu grup di line Salah satu cara untuk membuat grup di line, namanya line square Dan nama line square saya ada Aldo Manis Nongki Teman-teman tinggal cari deh di line square, teman-teman di fitur pencarian, teman-teman tinggal cari Aldo Manis Jadi di Line Square teman-teman tinggal cari Aldo Manis Nanti ada situ namanya Aldo Manis Nongki-Nongki Teman-teman tinggal join disitu nanti kita bakal mabar Kita bakal chat-chat Kan teman-teman banyak banget yang minta dibikinin grup WhatsApp ya Tapi waduh saya agak privacy sih kalau nomor telepon Jadi ya kita join di Line aja ya coy Dan setelah itu Saya juga gak live streaming sekarang di Nemo TV Sekarang live streamingnya di Uplive sama Youtube Jadi di Uplive itu teman-teman tinggal cari di Playstore Cari aplikasi namanya Uplive Teman-teman tinggal cari nanti kalau udah download aplikasinya Teman-teman tinggal cari nama saya Aldo Manis Gak pake spasi, huruf gede semua, huruf kecil gak apa-apa Nanti ketemu ke profilnya Teman-teman tulis Aldo Manis dan dapet profil saya Teman-teman tinggal follow dan nanti bakal sharing live streaming disitu Atau kalau teman-teman pengen cari ID saya ID saya itu adalah 28691767 Tapi pake nama aja Aldo Manis lebih gampang coy Amin terakhir Buat teman-teman yang nonton video ini Di tanggal 9 sampai tanggal 16 September Berarti teman-teman masih bisa ikut loh Giveaway Giveaway saya ada bagi-bagi Diamond Mobile Legends Untuk 2 orang yang beruntung Teman-teman bisa cek di Instagram saya Ada postingan disitu tentang Giveaway Mobile Legends Diamond bukan Mobile Legendsnya ya Bukan perusahaan Mobile Legendsnya Tapi Giveaway Diamondnya Teman-teman silahkan cek di Instagram saya ya coy Oke kita langsung main aja gamenya Banyak bacot dari tadi udah 4 menit coy Kita langsung main ya coy Wah ini 2 point hospital Setting Setting Oke itu aja lah Atau kita pake yang grafik yang tinggi-tinggi Coba ya Saya setting-setting dulu ya coy Oke udah saya atur coy Tapi sepertinya gak ada perubahan apa-apa ya coy Tunggu saya liat dulu kontrolnya apa What the hell Penting kita tutorialnya aja Star Neo Game Waduh Rasakan grafiknya coy Rasakan grafiknya unyu banget coy Kalian rasakan grafiknya What the hell man Grafiknya keren banget Wah bisa jadi gini kayaknya nanti Ini kita punya rumah saya Kepalanya kecil banget itu Waduh ditembak-tembakin coy Waduh gak ada kepalanya Waduh 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 Udah dihisap kepalanya ini Bunculin tuh kepalanya Kocak Dikas Waduh 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 Keren banget coy Suka banget saya Kalau grafik unyu-unyu Gini Unyu-unyu Waduh Manis banget coy hancur kenapa kebakaran itu bagian dari pengobatan yes why is this awan loading keren banget loadingnya animasinya saya suka lembut gak harus berpikir ekstra dengan animasinya welcome to 2.0 i'm albert krang i will your trusty advisor on this journey wah kita mulai dari sini ya kecil ini oke ini adalah hospital pertama kita kita bakal klik yang ini gak maksudnya sih kita akan memulai karir kita kita akan memulai karir kita sebagai hospital administrator oke kita menjadi administrator land the basic of the job by establishing your first hospital oke siap ma men start deh siap hoaxpot begin your career as hospital administrator land the basic of the job tiga kali tulisan ini muncul what the hell man welcome to point to point county welcome to two point county are you ready to start building your first hospital are you carrying some patients patients what the hell man first thing first you are probably want to have a look around to move around the hospital hold the right mouse right mouse cursor to the edge of the screen usd you can also say while all the pitch with middle house pitch in the middle house pitch 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 oh oke 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 hold right mouse button oh pake klik kanan buat ah pokoknya itulah movement basic movement the first thing the hospital when it is a reception oke receptionist biasanya lebih hurt passion itu apa ya passion ya passion will hurt here when oh kita harus bikin meja receptionist item meja receptionist katanya setiap kali ada orang datang dia bakal menghadap ke meja receptionist berapa pintu kita coy biasanya game beginian pintunya banyak oh cuma satu coy jadi oh langsung kalau mu muncul dan rotate hold the left mouse and rack rotate item wadah 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 kebawah dong or asd z z pake zx lebih nyaman deh kayaknya masuk langsung ke masuk langsung ke selamat siang pak ada yang bisa saya bantu siap grateful net assistant run receptionist let's hire one now oke kita cari asisten coy ya oh ini bagian hire asisten wah apa ini bintang-bintang coy increase receipt and retail and retail plus 80% customer skill energi oh dia kerja lagi kerja ekstra dia sebelum dia pengen istra-kerja kerja ekstra coy apa itu yang paling murah aja lah tutorial kan kita drop down by lift cling left clicking left clicking nice beginilah apa ya peksioner office create before we official will let gippie office selalu ada nih di game-game apa selalu kalau game-game hospital selalu gippie dulu apa gippie peksioner apa peksioner dokter working as general at its tech of hypnosis the gippie as oh jadi ini penjelasannya coy the gippie will assess patient and decide akan menentukan bahwa patient itu they are ready for treatment or if they require future diagnosis bodoh amat dengan bahasa inggris saya salah apa enggak yang penting itu artinya pokoknya di gippie itu dia menentukan apakah dia akan dirawat atau masih ada perlu kelanjutan tubal room klik on the room oke oke room gippie office siap wah 5.800 dollar click on room the gippie office drag out 4 prime minimum sex theory plus adore office desk i feel gak ben ini di sini aja dulu ya dia minimal 3x3 gini ya pintunya di sini dong wah keren banget coy animasinya sumpah 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 ini game yang saya cari cari coy masuk langsung menghadap ya iya langsung menghadap disini wah besar banget coy udah itu aja loh oh ini ya tanda centangnya oke wah gelombang-gelombang cuy SLN will need a doctor to run the give you here now oke here now higher higher ya kayaknya bacanya higher oke bodo amat itu aja dulu lah penting kita pokoknya hari ini kita belajar basicnya ya hospital open good news our hospital is now open for business pasien are starting to arrive after they register at receptionist they will be sent to the GP for diagnosis oke siap momen jadi kita sekarang udah punya rumah sakit kita udah gede banget tapi isinya cuma resepsionist sama GP assuming a rotation to rotate the view hold the middle let's keep an eye on our first passion pasien pertama kita loh pasien aduh kayaknya ini pasien pertama kita kayaknya kita harus kasih dia giveaway nih cuy kita harus kasih dia giveaway ini dia adalah pasien pertama kita selamat datang subscriber pertama ku siapa sih subscriber pertama saya saya lupa oh iya iya ini ini iya harus kemana saya kekira apa ke kanan ke kiri pak iya silahkan kamu masuk ya oke kamu masuk cara rotate nya gimana oke oke klik kanan gunanya untuk seret-seret padahal bisa WASD kan oh semua bisa pake keyboard coy gak usah pake mouse WASD nih yodok nice awar kita sudah diagnosa pasien pertama kita oh gp si gp ini si dok ini gp ini general pas oh kayaknya pasti kebutuhan ini term gerut oh kita butuh farmasi oke oke langsung langsung bikin langsung bikin room farmasi langsung bikin coy wah hebat banget ini kita bikinin khusus untuk dia VIP coy dimana ya berapa berapa sih range nah ini nih yang saya tidak suka ini gini ini saya gak tau harus ukurannya berapa gitu ah oke siap ah gede juga lah ya kita ini masih gak top global jadi kita asal taro-taro aja gitu kalau top global pasti tau itu harus taro dimana kita taro disini oh gak keren oh gak apa-apa disini aja lah oke selesai wow selesai coy will a pharmacy will a pharmacy and hire a njosh 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 kamu sini hire oke wow copak banget instant banget coy simple simple illness penyakit ya let's see if our new staff are up to the task wah enak udah ada musiknya coy bukan musik tiktok ini ya wah kenapa itu ada tanda satu tanda satu oh jangan send to home lah masa kita usir dia oh antrian oh masuk kiri pak ya kiri oh dapat achievement give a man hospital oke 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 well done wah kita telah menyembuhkan pasien pertama kita we have earned some money and the hospital reputation has improved which will attract more pasien when a doctor or news treatment a patient treat a patient their ability will influence the chance of sukses some illness are tougher than other continue diagnosing and treat patients to keep the money coming in so we can expand the hospital oke jadi dia disini semacam bilang jadi kita udah selesai menyembuhkan pasien pertama kita kita mendapatkan beberapa duit kita dapat duit dan hospital kita reputasi rumah sakit kita itu meningkat karena kita udah menyembuhkan orang yang mana akan mengundang pasien-pasien yang lain when a doctor and nurse treat a patient ketika dokter dan suster merawat pasien kemampuan their ability akan influence the chance of kemampuan mereka akan mempengaruhi chance of sukses jadi kalau kita beli suster atau dokter yang mahal kemungkinannya untuk menyelesaikan penyembuhannya itu akan naik lebih tinggi kemungkinannya persentasenya beberapa penyakit itu agak lebih susah continue ayo kita continue diagnosa sama menyembuhkan menyembuhkan orang karena kita ini orang baik dan butuh uang coy semua ini tentang uang coy seperti yang saya bilang tadi kayaknya dia cuma ikut saya itu janitor and maintenance now we have got some expensive machinery we should think about looking after it machine will destroy will need repairing from time to time apa mesin oke oke dari yang saya tangkap ini cuy dari pemahaman english saya yang not bad and not good katanya disini kita bisa bisa got some expensive machine kita bisa mendapatkan machine yang mahal now that we got some oh kita dapat ya bukan kita bukan membeli kita dapat kita harus think about looking after it kita harus memikirkan setelah kita punya mesin itu mesin itu butuh perbaikan dari waktu ke waktu bisa rusak dan yang terpahirannya dia bisa terbakar coy dan kebakaran itu tidak baik untuk bisnis coy jadi kayak bisa ngancurin sesuatu ngancurin something mungkin dan kita butuh namanya janitor janitor apa sih bahas Indonesia kita butuh janitor untuk maintenance mesin itu atau mengerjakan mesin itu atau mengatur mesin itu lah oke dan while you are at it make sure you have got some fire extinguisher lebih apa jarak bacanya itu kayak kita butuh itu pemadam kebakaran itu yang bisa pakai semprot-semprot itu kita butuh itu kalau kita udah pakai mesin kita harus pakai itu juga butuh itu persiapan human objective oh kita ada misi coi di sebelah sana itu kita ada misi disana-sana disana kita ada misi hire a janitor plus dua kita hire a janitor dulu kita hire a janitor hmm wow mahal ini yang murahan dulu dong kita punya janitor sudah ada plus dua item kita butuh itu alat pemadam ini dua kan saya kan tahu tuh kan saya pintar tuh gak bodoh kan keren saya wah bisa disumsoy keren banget cuy satu wah bisa diputar-putar cuy keren banget sumpah oke kita udah punya dua cuy oke wah tambah diagnosanya naik expense pengeluaran kejiannya kalau atur reformation place some item to make a nice waiting area for passion oh some item oh jadi kita harus siapkan kayak kursi-kursi untuk pasien kita buat sabar buat menunggu saya semakin excited main game ini karena wah saya suka banget genre seperti ini cuy yang santai-santai gak 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 mau makan IQ saya yang IQ saya yang mana-mana udah rendah cuy oke oke aduh cuy ah nice 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 oke plus 2 oke oke berikutnya plus 2 left plus 2 left apa tuh itu sih left left konten some handy left left of rango dance on local hotspot and how best to stay alive apa ini left left apa left brosur brosur kak flash one ring machine oke ring machine wah ini masin wah anjir masinnya aja 500 berarti 500 ribu 5 5 juta men sekitar 5 juta men 5 juta men aduh men gak siap saya men aduh gak cukup lagi coy aduh manajemen saya buruk ini plus satu snack machine snack machine coy aduh disini aja coy wah gak buruk buruk amat kayaknya manajemen saya ini dia pas pas ukurannya nice if you want to pick up an item hover over it and then click and hold the left mouse button or click or drag to quick apa sih click or drag apa sih yang ngomong staff energi and break staff get tired as they war oh staff itu kayak capek kalau dia kerja and will eventually go on break dan mungkin mereka akan apa sih go on break pergi istirahat istirahat staff room will help them relax oh kita butuh ruangan staff untuk menolong mereka buat relax and return to work energized untuk kembali bekerja dengan semangat semangat drink and snack help keep them happy too drink and snack membuat mereka untuk bahagia juga if you make room larger and fill it with interesting item it will be considered more prestige people using a high prestige room will become happier a nice staff room will also help staff regain energy jadi intinya kita harus buat ruangan yang menarik yang bisa bikin bahagia lah staff room oke staff room room staff room disini aja ya wah gede kan 1 lagi dong 2 lagi dong apa tempat sampah butuh tempat sampah dong kalian itu harus hidup bersih ya walaupun kalian nyitik dokter tapi kalian harus hidup bersih plan kita butuh plan plan biar mereka terhibur lah matanya ya iya itu dia udah nice nice kan kita taruh sini dan satu disini manis banget nice fill them room with interesting item to help become fully reversed before they break and now you can place a member oh jadi kita fill the room kita harus mengisi ruangan staff itu dengan barang-barang yang interesting yang menarik untuk membantu to help them become fully untuk membantu mereka total total kayak puli total untuk puli total untuk kembali segar sebelum their break and oh jadi ruangannya itu semenarik mungkin item dalam itu semenarik mungkin biar mereka bisa menggunakan waktu istirahat mereka dengan cukup dan cepat naik tingkat bahagianya karena kalau item item nya itu gak lengkap atau gak terlalu bagus mereka itu istirahat tetap capek karena peningkatan bahagia mereka sedikit banget peningkatan energi mereka sedikit tapi item item nya bagus itu peningkatan energinya cepat kayak itulah oh ya kayak kita bisa semacam memaksa mereka untuk istirahat kayak gini drink and snack are great for keeping people happy but they can lead to littering if there are no beans near me jadi makanan minuman dan snack atau makanan itu are bagus great for keeping people happy jadi bagus untuk membuat orang-orang tetap bagian but they can lead to littering tapi itu kayak semacam bisa bikin sampah-sampah mungkin ya if there are no bean near me jika tidak tempat sampah di sekitar while we are at it staff and patients will get pretty grumpy if they don't have akses to any toilet oh jadi kayak kita harus bikin toilet you make want to invest in some quality porcelain janitor will help maintain all this restoring vending machine oh jadi kayak janitor itu kayak itu staff pembersi tukang bersih tadi itu mereka itu dia akan membantu untuk restoring vending kayak restocking maksudnya isi-isi stok-stok minuman yang udah dibeli sweeping up litter apa tuh sweeping up litter artinya sih empty bins untuk membersihkan sampah and unblocking toilet dan mungkin bersih-bersih toilet lah jadi itu gulanya janitor sekarang kita berarti bikin ini ruangan toilet ya oke ruangan toilet samping ruangan staff gini aja lah ya nanti kan mungkin ada toilet lagi tempat lain kan ya kecil banget coy kan toiletnya disitu berarti masuk disini masuk nya disini masuk nya disini enak banget toiletnya coy modelnya gitu tempat cuci tangan coy tempat cuci tangannya kita kasihnya kita tunggu ini hand dryer dulu ya kita kasih satu terus ini satu disini hand dryer lagi tempat cuci tangan lagi wash table ama ya jadi oh udah gak cukup co udah gak cukup aduh kok udah gak cukup sih no no ini kayak pindahin dulu ya no no kok pindah disini kok pindah kesini pindah kesini wah ya gini waduh jago banget saya coy jadi kayak gitulah coy ya jadi kayak gini disini toilet toilet disini wash table kenapa hand hand dryernya gak saya taruh di tengah karena jangan sampai yang ini pikir nanti hand dryernya di sebelah kiri sedangkan yang sebelah kiri itu hand dryernya kayak naik coy cok cok lo ngambil hand dryer saya jadi gak boleh ada yang gitu jadi masing-masing satu di kiri satu di kanan jadi yang di kiri pakai kiri yang kanan pakai tangan jangan sampai saya taruh hand dryer di tengah nanti kirinya makanan bentrok dia bilang kok lu pakai hand dryer saya coy jangan saya memaham itu coy we're hearing reports of some new illness in town this might be hard to diagnose we need to build a new diagnosis room if a GP is not certain they will send a patient for future diagnosis jadi kayak ini semacam ada mungkin penyakit penyakit yang mungkin sulit untuk di diagnose sabit itu kayaknya saya tangkap saya sih jadi GP ini tempat hospital level hospital with more room and staff the hospital level increase kalau kita makin besarin roomnya makin banyak staffnya makin banyak level hospital kita meningkat large hospital jadi level semakin besar rumah sakit kita akan mengundang lebih banyak pasien as the hospital gets busier apa semakin sibuk rumah sakit semakin sibuk antrian master to get long antrian semakin banyak we may need will more GP office jadi kita butuh lebih banyak GP GP office jadi biar lebih banyak dokter dokter yang bisa mendiagnosa orang sakit jadi orang sakit itu jadi banyak antrian kan selalu itu pengen di diagnosa dulu jadi yang panjang antrian itu di diagnosa dulu banyak banyak GP nya biar banyak langsung di diagnosa udah di diagnosa mereka itu dibuang kamu ke room ini kamu ke room ini kamu penyakit ini kamu penyakit ini kamu nanti kembali lagi karena kamu harus obat di rumah kayak gitu lah and hire more staff to deal with the extra passion jadi kalau makin banyak itu pasien kita kita harus membayar banyak staff lah biar bisa menangani lebih banyak pasien look out kita harus perhatikan antrian warning antrian di atas setiap ruangan oh jadi a room to hike like people for that room jadi kita bisa taruh moskita di atas ruangan supaya lihat orang-orang mana saja yang ngantri buat rumah itu buat rumah buat itu ini kita ke kiyu gak ada antrian disini oh ini kelihatan ini kayaknya gini ini kelihatan antrian nomor satu gitu mantap mantap cuy nah oke wah kayaknya videonya sampai disini dulu ya coy untuk par satu ini kayaknya perkenalan game two point hospital ini saya bagi dari beberapa par untuk perkenalnya karena ini aja udah 30 menit ini saya recording nya saya gak pengen upload video yang durasinya 30 menit saya yakin percaya viewer saya subscriber saya belum mau buat nonton video selama itu jadi video ini bakal saya bikin par per par dan saya upload berjangka jadi sampai sini dulu videonya kita lanjut ke video berikutnya video ini gak akan saya closing dulu karena kita bakal lanjut di video berikutnya nanti teman teman tinggal tunggu ya jadi buat teman teman yang dari par 2 mau kembali ke par 1 juga enak karena lanjut videonya saya enggak akan off saya lanjut recording ini recording berikut ini untuk par 2 jadi teman teman yang udah kalau sekarang par 1 upload dan par 2 udah ready teman teman langsung pindah di par 2 jadi ya oke video par 1 sampai disini coy jadi kalian sabar ya kalau par 2 belum di upload kalian sabar kalau par 2 upload teman teman langsung pindah aja ke par 2 ya thank you thank you thank you thank you thank you